Mau tau berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medcom ID. Apa sih sebenarnya Metaverse itu dan pengalaman seperti apa yang akan kita dapatkan di Metaverse, Pak Daniel? Baik, Mas Alva. Jadi Metaverse itu kata simpelnya adalah interaksi masa depan internet. Bentuknya seperti apa? Bentuknya adalah dunia virtual yang baru yang bisa didiami oleh siapapun. Nah, dunia virtual yang baru ini yang disebut kata istilah Metaverse sebetulnya yang baru beken belakangan. Jadi dunia yang disebut dengan Metaverse, kata Metaverse sendiri ini sebetulnya tidak baru saja dimunculkan belakangan ini. Tapi kalau dulu kita di Weir itu mengenalnya dengan kata augmented reality, virtual reality, dan artificial intelligence. Yaitu yang dipercayai paling tidak oleh the big giant seperti Facebook yang menjadi Meta, Microsoft, Google, dan yang lain-lainnya. Dan pemain yang lain-lain yang besar-besar. Jadi Metaverse itu adalah sebuah dunia yang platformnya cuma tiga, yaitu AR, augmented reality, VR, virtual reality, dan yang di-pack sama artificial intelligence. Sebab di situ akan terciptalah kehidupan-kehidupan baru yang secara tiga dimensi, secara virtual, interaksi dengan internet yang biasanya dulu kita berhadapan sama layar, itu cuma dua dimensi. Sekarang itu kita bisa immersive dengan konten. Nah, itu yang disebut dengan sebetulnya dunia Metaverse. Bagian utamanya, tadi saya sebutkan ada dunianya, dunianya itu platformnya AR, VR, AI. Bagian keduanya itu ada hardware. Hardware ini adalah alat transportation bagi manusia untuk masuk ke dunia Metaverse. Hardware-nya adalah phone, layar handphone, layar komputer, kacamata VR, dan juga kacamata augmented reality yang bertemu sepandang ya, bedanya AR atau VR itu kalau VR terblok. Dunia yang ketiga, bagian ketiga adalah konten. Di sini konten ini isinya digital avatar, digital goods, digital human, dan yang lain-lainnya. Nah, ini mereka yang bisa masuk ke dunia Metaverse. Kemudian, tiga bagian utama ini, yang di tengah adalah platformnya, itu di-back oleh sebuah infrastructure yang namanya blockchain. Nah, blockchain ini karena sangat decentralizing everything, makanya bisa membangun namanya crypto sebagai transaction part-nya, digunakan juga untuk kepemilikan certification-nya, tanda petik sertifikat kepemilikannya itu NFT. Jadi, kalau di dunia nyata, kita memiliki rumah, kita sertifikasinya SHM, tapi kalau di dunia Metaverse, ya kita punya NFT-nya, itu masalah. Ibu rayam, kalau diaduk-aduk jadi cair. Serius, diaduk kayaknya ya. Perluar digi gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan perkayu ini dihentikan. S***** Medcom.id A part of Media Group News Medcom.id